Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman Rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Tuhan, bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allah, yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Inti dari ayat emas Renungan kita adalah, Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Mari kita mulai renungan pagi kita, kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, Meninggalkan warisan rohani, renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Nancy Gaffailuns. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika remaja, saya dan saudara perempuan saya tidak memahami keputusan ibu kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Namun, kami tidak dapat menyangkal perubahan yang kami lihat dalam dirinya. Hatinya lebih dipenuhi damai sejahtera serta sukacita, dan beliau mulai setia melayani di gereja. Dalam kerinduan yang besar untuk mempelajari Alkitab, beliau menempuh kuliah sampai lulus di sekolah teologi. Beberapa tahun setelah keputusan ibu saya, saudara perempuan saya pun menerima Kristus dan mulai melayaninya. Kemudian, beberapa tahun setelah itu, saya juga percaya kepada Tuhan Yesus dan mulai melayaninya. Bertahun-tahun kemudian, ayah saya mengikuti jejak kami dengan mempercayai Kristus. Keputusan ibu saya untuk percaya kepada Kristus telah menciptakan gelombang perubahan hidup dalam keluarga inti, bahkan juga keluarga besar kami. Ketika Rasul Paulus menulis surat terakhirnya kepada Timotius dan mendorongnya untuk bertekun dalam iman kepada Yesus, ia menyebut tentang warisan rohani yang diterima Timotius. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Para ibu dan nenek, sadarilah bahwa keputusan hidup Anda dapat memberi dampak bagi generasi-generasi mendatang. Alangkah indahnya ibu dan nenek Timotius membantu memupuk imannya, sehingga Timotius dapat menjadi pribadi yang siap menjawab panggilan Allah. Pada momen hari ibu ini dan dalam hari-hari mendatang, marilah kita menghormati para ibu yang telah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Marilah kita juga meninggalkan warisan rohani yang bernilai kekal bagi orang-orang yang kita cintai. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, siapa saja wanita saleh yang dapat Anda hormati hari ini. Warisan rohani apa yang ingin Anda tinggalkan bagi orang lain? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Dengan penuh kasih, Paulus menyebut Timotius, anakku yang sah di dalam iman, tetapi bukan dirinya yang memperkenalkan Timotius kepada Yesus. Timotius, ibunya, Yunike, dan neneknya, Lois yang membuat Timotius, sejak kecil, sudah mengenal Alkitab dan memberikan kepadanya pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Timotius adalah keturunan campuran ayahnya bukan Yahudi sementara ibunya Yahudi. Ketika Paulus pertama kali berjumpa dengannya, Timotius sudah menjadi seorang pemimpin dan dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Iconium. Ia menjadi murid Paulus, teman seperjalanan, dan anak didiknya yang terpercaya. Paulus mengutus Timotius untuk menyelesaikan masalah di jemaat Korintus dan untuk menentang guru-guru palsu di jemaat Efesus. Ini menunjukkan kematangan rohani dan kepemimpinan pelayanan pemuda tersebut. Tujuan nasihat 1 Timotius 1 ayat 5 berkata, Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Setiap orang membutuhkan nasihat. Nasihat diberikan agar orang yang dinasihati melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan setiap nasihat berbeda-beda. Ada nasihat yang bertujuan untuk menyatakan kesalahan, menghukum, menegur, dan lain sebagainya. Dalam nas hari ini, Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan bahwa tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi jelas bahwa nasihat itu harus diberikan dalam kasih supaya mereka yang mendengar nasihat juga boleh memiliki kasih yang sama dengan kasih kita dan juga kasih Tuhan. Sebagai contoh, jika ada orang yang sedang dimusuhi oleh orang lain, nasihat apa yang harus kita berikan? Salah satu nasihat yang baik adalah jika kita menasihatkan agar orang tersebut mengampuni orang lain yang memusuhinya. Dalam hal itu kita memberikan nasihat dalam kasih supaya orang tersebut memiliki kasih yang sama dengan kita. Jika kita belum hidup dalam kasih, maka akan mustahil kita dapat memberikan nasihat dalam kasih. Selanjutnya, nasihat juga diberikan supaya mereka yang mendengarnya dapat memiliki hati nurani yang murni. Dalam hal ini kita harus punya kecerdasan supaya kita yang mendengar nasihat dapat membedakan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang murni dan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang tidak murni atau tidak tulus. Di sisi lain, kita yang memberikan nasihat juga harus belajar menjaga hati dan motivasi kita supaya nasihat kita adalah nasihat yang lahir dari hati nurani yang murni. Akan sangat berbahaya jika kita memberikan nasihat yang menyesatkan karena niat hati kita tidak tulus untuk membantu, misalnya karena kita iri hati, dendam, atau punya rasa tidak mau kalah dengan orang lain. Di situ nasihat kita akan mulai menyimpang dari jalan yang seharusnya, betapa berbahayanya jika kesalahan ini dilakukan oleh mereka yang menjadi pemimpin, khususnya pemimpin jemaat. Orang seperti itu tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga akan merusak iman jemaat yang dipimpinnya dengan nasihat yang berasal dari hati nurani yang sudah gelap dan tidak murni lagi. Terakhir, nasihat juga harus diberikan dari iman yang tulus ikhlas. Di sini ada dua kata penting yaitu iman dan ketulusan atau keikhlasan. Nasihat yang diberikan dari iman artinya adalah dalam setiap hal. Nasihat yang kita berikan tidak menyimpang dari kebenaran di dalam Injil. Sebagai contoh jika ada seorang wanita datang kepada kita dan mengeluh bahwa suaminya bukan orang percaya dan memaksanya untuk pindah agama ke agama suaminya, maka tentu kita tidak bisa menggunakan ayat, Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kita harus memberikan nasihat dengan bijak, yaitu bahwa ia harus lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada suaminya. Dalam hal ini ia harus tetap mengasihi dan tunduk kepada suaminya dalam batas-batas tertentu saja, dan tidak boleh meninggalkan iman percayanya demi suaminya. Nasihat yang diberikan dari iman yang benar akan membuat orang yang mendengar dan melakukan nasihat tersebut semakin beriman kepada Tuhan dan bukannya justru meninggalkan Tuhan. Selain itu, nasihat juga harus diberikan dengan ketulusan dan kehiklasan. Artinya dalam memberikan nasihat kita tidak boleh mengharapkan sesuatu. Jangan sampai kita memberikan nasihat kepada orang lain dengan tujuan untuk keuntungan dan atau kepentingan diri kita sendiri. Sebagai contoh jika ada orang lain sedang sakit, apakah kita boleh menawarkan obat yang kita jual misal dari MLM yang kita ikuti? Jika obat tersebut memang benar-benar manjur dan kita tahu pasti khasiatnya dan penyakit yang diderita orang itu, maka tidak salah kita menawarkan obat yang kita jual. Akan tetapi jika tujuan kita menawarkan obat tersebut hanyalah supaya produk kita laku dijual, kita dapat untung, dapat poin, atau dapat bonus dari MLM tersebut, maka itu bukanlah nasihat yang tulus ikhlas. Dalam ayat selanjutnya Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak sampai pada tujuan itu, yaitu tujuan memberikan nasihat dengan benar. Akibatnya, mereka tersesat dalam omongan yang sia-sia. Tentu dalam hal ini jika nasihat tidak diberikan dengan benar, maka yang ada hanyalah perdebatan tanpa akhir, akhirnya terciptalah suatu omongan dan perkataan yang sia-sia antara kedua belah pihak. Nasihat yang menyesatkan jika dilakukan maka akan menimbulkan masalah baru. Selanjutnya, pihak yang menerima nasihat akan menyalahkan pihak yang memberi nasihat, dan seterusnya. Oleh karena itu, mereka yang hendak memberi nasihat harus menguji diri sendiri dahulu apakah ia sudah layak dan pantas untuk memberi nasihat dengan benar. Betapa berbahayanya jika orang-orang yang sudah merasa berhak memberikan nasihat, apalagi sudah merasa berhak mengajar, kemudian menyampaikan nasihat dengan cara yang tidak benar. Mereka diibaratkan sebagai orang-orang yang ingin mengajar hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengerti pokok-pokok ajaran mereka. Mereka bahkan sebenarnya tidak mengerti perkataan mereka sendiri. Oleh sebab itu, tanpa disadari atau mungkin dengan sadar juga, mereka sedang mengajarkan penyesatan kepada orang lain. Jika orang tersebut adalah seorang pembicara, penghutbah atau pendeta, maka jemaat akan dibawa kepada kesesatan yang sistematis. Tidak jarang bahwa pokok-pokok firman Tuhan atau nasihat-nasihat yang disampaikan adalah bagaimana membangun kerajaan si pembicara tersebut di dunia ini. Mereka mulai mengkultuskan dirinya sendiri, menganggap semua kritik kepada pembicara itu adalah dosa karena pembicara adalah hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Akibatnya, gereja seperti ini tidak akan membawa jemaat ke surga, tetapi gereja hanya akan memarkir jemaat tersebut di bumi. Di dalam gereja seperti itu, bisa jadi nasihat adalah sesuatu yang langka, karena hanya pendeta yang boleh memberikan nasihat. Lagi pula, nasihat yang diberikan juga belum tentu adalah nasihat yang benar, sehingga jemaat tidak akan dibawa kepada pemahaman dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Mereka hanya dibuat nyaman di bumi dan lupa untuk memikirkan kekekalan abadi. Karena itu, hendaklah kita berbijak untuk memberikan nasihat yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan agar tujuan nasihat itu benar-benar adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Tidak malu menderita karena Kristus, 2 Timotius 1 ayat 12 berkata, Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat Nas di atas menunjukkan komitmen Rasul Paulus dalam mengikut Kristus, apapun yang terjadi dan resiko apapun yang harus ditanggung. Paulus tidak pernah berubah sikap, karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Seperti Paulus kah komitmen kita selama ini, belum menghadapi aniaya dan penderitaan seperti yang dialami Paulus kita sudah enggan mengikut Tuhan. Menyediakan sedikit waktu untuk bersaat teduh dan membaca Alkitab kita tidak disiplin dan malas melakukannya. Sedangkan untuk menonton TV atau nongkrong, kita betah berlama-lama. Ketika tertegur oleh firman yang keras kita langsung tersinggung dan ngambek, dihimbau untuk terlibat dalam pelayanan, kita sudah menyiapkan seribu satu alasan sebagai jurus menghindar. Adalah omong kosong jika kita berkata Kristus yang utama jika tidak disertai tindakan nyata yang menunjukkan kita mengutamakannya dalam segala hal. Kita masih enggan melepaskan dunia dengan segala kenyamanannya. Tuhan tidak ingin ada ilah lain dihadapannya, sebab hal itu adalah perzinahan rohani. Firmannya menegaskan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini? Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Kita berpikir jika kita mengikut dia perjalanan hidup kita akan enak dan bisa semau kita. Tidak, ada tanggung jawab besar berada di pundak kita yaitu pikul salib dan memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Karena sebagai orang Kristen kita ini adalah Kristus-Kristus kecil di bumi yang artinya kehidupan kita harus benar-benar mencerminkan Kristus. Adalah anugerah dan sukacita tersendiri bila kita dipercaya Tuhan menjadi saksi-saksinya. Inilah yang memacu Paulus tetap setia melayani Tuhan di segala keadaan. Ia tahu penderitaan yang dialaminya tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kelak. Kepada Timotius, Paulus memberikan motivasi dan semangat untuk terus berjuang memberitakan Injil. Paulus berharap Timotius meneladaninya meskipun menghadapi penderitaan dan cemolhan. Namun semua itu tidak menghentikan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Paulus mengimani, Tuhan bukanlah pecundang atau pengecut yang lari meninggalkan orang-orang yang dipanggilnya. Paulus percaya Tuhan setia menjaga dan memelihara sampai akhir hayat. Paulus percaya tidak akan dipermalukan karena imannya kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus sebagai kekuatan Paulus. Sehingga tidak pernah berhenti memenuhi panggilan Tuhan walaupun menghadapi penderitaan. Karena itu, janganlah malu menderita karena Kristus. Sebab ketika kita berani menyaksikannya di depan umum. Maka ia pun akan menyaksikan kita di surga kelak. Peliharalah harta yang indah milik kita. 2 Timotius 1 ayat 14 berkata, Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita, melalui roh kudus yang tinggal di dalam kita. Nas hari ini membicarakan bagaimana memelihara harta yang indah yang diberikan Tuhan kepada kita. Paulus memberikan nasihat ini sebagai bagian dari dorongan dan instruksi pastoral kepada Timotius dalam pelayanannya. Frasa, harta, dalam konteks ini bisa merujuk pada ajaran-ajaran dan kebenaran iman Kristen, serta panggilan dan pelayanan yang dipercayakan kepada Timotius. Ini adalah warisan rohaniah yang berharga. Harta ini dipercayakan menunjukkan bahwa apa yang dimaksudkan sebagai harta tersebut adalah sesuatu yang diamanahkan atau diberikan oleh Tuhan kepada Timotius. Ini bisa mencakup ajaran-ajaran Kristen, tanggung jawab pelayanan, atau karunia-karunia rohaniah yang diberikan oleh roh kudus. Paulus menekankan bahwa pelaksanaan tugas dan pemeliharaan harta rohaniah ini dapat dilakukan karena adanya roh kudus yang diam di dalam orang percaya. Roh kudus membimbing, memberdayakan, dan melengkapi mereka untuk memahami dan memelihara kebenaran serta melaksanakan tugas pelayanan. Jadi, secara umum, ayat ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga dan memelihara warisan rohaniah yang diberikan oleh Tuhan melalui roh kudus. Hal ini dapat mencakup iman, ajaran-ajaran Kristen, pelayanan, dan karunia-karunia rohaniah yang Tuhan percayakan kepada setiap orang percaya. Apa yang perlu direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini menawarkan beberapa hal yang perlu direnungkan, yakni... Pertama, tanggung jawab terhadap harta rohaniah. Pernyataan ini mengajak orang percaya untuk menyadari dan menghargai harta rohaniah yang telah diberikan oleh Tuhan. Ini bisa mencakup iman, pengetahuan akan firman Tuhan, dan karunia-karunia rohaniah. Oleh karenanya, penting untuk tidak meremehkan atau mengabaikan warisan rohaniah ini, melainkan menjaga dan memeliharanya. Kedua, keberadaan roh kudus. Penulis menekankan bahwa kemampuan untuk memelihara harta rohaniah ini datang dari kehadiran roh kudus yang diam di dalam kita. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan rohaniah kita, kita tidak sendirian. Roh kudus hadir untuk membimbing, memampukan, dan memberikan kekuatan dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, kerjasama dengan roh kudus. Pernyataan ini juga mencerminkan kolaborasi antara orang percaya dan roh kudus. Pemeliharaan harta rohaniah tidak hanya tugas manusia semata, tetapi juga melibatkan kerjasama aktif dengan roh kudus. Ini bisa melibatkan doa, ketaatan terhadap panduan roh kudus, dan perseptif terhadap pekerjaan roh kudus dalam membentuk karakter kita. Karena itu, dengan merenungkan nas hari ini, orang percaya dapat memperdalam pemahaman kita akan tanggung jawab rohaniah, memperkuat hubungan dengan roh kudus, dan mempersiapkan diri untuk menjalani hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ringkasan Kitab 2 Timotius 2 Timotius 1 ayat 1 mengidentifikasi penulis Kitab 2 Timotius sebagai Rasul Paulus. Artikel selengkapnya, siapa yang menulis Kitab 2 Timotius? Siapa penulis 2 Timotius? Kitab 2 Timotius ditulis sekitar tahun 67 Masehi, tidak lama sebelum Rasul Paulus dibunuh. Sekali lagi dipenjarakan di Roma, Rasul Paulus merasa kesepian dan ditinggalkan. Paulus menyadari bahwa kehidupannya di bumi kemungkinan besar akan segera berakhir. Kitab 2 Timotius pada dasarnya adalah, kata-kata terakhir, Paulus. Paulus tidak memikirkan keadaannya sendiri untuk mengungkapkan kepeduliannya terhadap gereja-gereja dan khususnya terhadap Timotius. Paulus ingin menggunakan kata-kata terakhirnya untuk menyemangati Timotius dan semua orang percaya lainnya, untuk bertekun dalam iman dan mewartakan Injil Yesus Kristus. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Sebab Allah tidak menganugerahkan kepada kita roh penakut, melainkan roh yang penuh kekuatan, kasih dan disiplin diri. 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat 17 berkata, Seluruh kitab suci dinafaskan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, mengoreksi dan mendidik dalam kebenaran, sehingga abdi Allah diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap pekerjaan baik. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, Beritakan firman, Besiaplah pada musim dan di luar musim, mengoreksi, menegur dan memberi semangat dengan penuh kesabaran dan instruksi yang cermat. 2 Timotius 4 ayat 7 dan ayat 8 berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, Aku telah mencapai garis akhir, Aku telah memelihara iman, Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, Yang akan dianugerahkan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu dan bukan hanya kepadaku, Tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus mendorong Timotius untuk tetap bersemangat bagi Kristus dan tetap teguh dalam doktrin yang sehat. Paulus mengingatkan Timotius untuk menghindari kepercayaan dan praktek yang tidak saleh dan menjauhi segala sesuatu yang tidak bermoral. Di akhir zaman akan terjadi penganiayaan hebat dan kemurtadan dari iman Kristen. Paulus menutup dengan permohonan yang kuat agar orang-orang percaya tetap teguh dalam iman dan menyelesaikan perlombaan dengan kuat. Paulus sangat prihatin ketika memperingatkan Timotius dan orang-orang yang digembalakannya tentang bahaya guru-guru palsu sehingga ia mengutip kisah para ahli sihir Mesir yang menentang Musa. Meskipun nama mereka tidak disebutkan dalam perjanjian lama tradisi mengatakan bahwa orang-orang ini menghasut pembangunan anak lembu emas dan dibunuh bersama para penyembah berhala lainnya. Paulus memperkirakan nasib yang sama akan menimpa mereka yang menolak kebenaran Kristus. Kebodohan mereka pada akhirnya akan dinyatakan oleh semua orang. Sangat mudah untuk menyimpang dalam kehidupan Kristen. Kita harus terus memperhatikan hadiahnya diberi upah di surga oleh Yesus Kristus. Kita harus berupaya menghindari doktrin palsu dan praktik yang tidak salah. Hal ini hanya dapat dicapai dengan berpijak pada pengetahuan kita akan firman Tuhan dan teguh dalam penolakan kita untuk menerima apapun yang tidak alkitabiah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Bapak, terima kasih atas para ibu yang saleh. Tolonglah aku untuk juga dapat meninggalkan warisan rohani bagi orang lain. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih atas para ibu yang lain. Terima kasih atas para ibu yang lain. Terima kasih atas para ibu yang lain. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara. Sampai jumpa di renungan pagi saudara. Sampai jumpa di renungan pagi saudara. Sampai jumpa di renungan pagi saudara.